Ini kan hari ulang tahun Nasdem, mau dikirim video, wah itu bagus, kalau gak dikirim video mungkin karena disibukan. Ya, oh iya, bentar. Bang Paloh baper lagi, kali ini curhat soal tiadanya ucapan selamat dari Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP dari Seward.com Sejak mendeklarasikan Bapak Sumur Sapan sebagai bakal capres 2024, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tampak mulai jengah dan sedikit baperan menyikapi reaksi publik maupun sindiran yang kerap mengarah pada mereka. Setelah merasa partainya berjasa pada 2014 silam, karena Surya Paloh saat itu dengan cepat membuka diri guna mendukung pencapresan Jokowi, ada lagi tanda kebaperan Nasdem yang tidak tanggung-tanggung langsung disuarakan oleh sang ketua. Semua bermula dari absennya Presiden Jokowi dari kegiatan perayaan HUT Nasdem, karena bertempatan Jokowi harus menghadiri KTT ASEAN di luar negeri. Sedihannya Jokowi direncanakan tetap memberikan video berisi sambutan yang akan ditayangkan pada acara HUT Nasdem. Tapi sampai akhir acara, menurut lansiran CNN Indonesia, tidak ada tayangan berisi ucapan selamat dari Jokowi itu. Ah, jujur saja Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu. Ya, mudah-mudahan akan, tidak lama. Kita pahami kesibukan beliau, kata Bang Paloh di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 11 November. Kalau belum terasa kebaperannya, coba simak ucapan lanjutan ini. Tanya sama Pak Jokowi, masa tanya sama Nasdem, kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ultah Nasdem, mau dikirim video? Ah, itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ujar Bang Paloh dengan nada seperti kecewa. Mungkin Bang Paloh sedikit iri dengan kehadiran Jokowi pada ulang tahun Perindo dan Golkar, di mana pada kedua momen itu, Jokowi memberi sambutan langsung dan terkesan sangat menikmati kebersamaan dengan para tamu undangan dan pejabat teras Perindo maupun Golkar. Apalagi jadwal ajang KTT ASEAN 2022 sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Residen Jokowi juga nggak perlu ditanya dulu mau datang ke acara KTT ASEAN atau hadir di ulang tahun Nasdem, kan? Jadi, sebaiknya memang Nasdem sekarang hanya perlu berharap belas kasihan Jokowi agar beliau menyepatkan diri mengucapkan selamat pada perayaan H.U.T. Nasdem yang sudah lewat. Namun, kalau misalnya nggak sempat, ya kudu dimaklumi. Meski nggak perlu juga sebenarnya disampaikan di depan umum kayak begitu. Maksudnya apa coba? Curhat kalau nggak ada ucapan dari Jokowi. Apa biar muncul kesan kalau Jokowi sedang pilih-pilih teman kuali si mana yang mau didatangi, tapi juga ada yang dicuekin? Ah, sudahlah Bang Paloh, santai saja kalau nggak diucapin ultapartanya. Saya aja santai kok, meski nggak pernah terima ucapan dari Jokowi dan SPY, meski saat coblosan Pilpres saya terbilang berjasa karena pernah memilih mereka. Kalau mau sedikit membalas, coba Bang Paloh maju sebagai bakal capres 2024. Siapa tahu menang dan bisa membalas ke PDIP. Pas ulang tahun nggak usah kirim ucapan atau nggak perlu datang meski diundang. Waniora maju dewe, Bang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Orang-orang medan ngamuk, Anis Baswedan mencuri start kampanye sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh Komisi Pembelihan Umum. Nasdem ini adalah partai Aji Mumpung yang seringkali menyerobot seperti orang kebelet boker. Partai Nasdem adalah partai yang duluan memberikan dekorasi kepada Anis Baswedan untuk mencuri capresnya. Padahal waktu masih lama dan masih ada sekitar dua tahunan lagi untuk mereka lakukan kontestasi politik di lima tahunan Indonesia. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melakukan deklarasi dengan cepat. Bahkan waktu itu saya ingat banget satu hari setelah peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang di stadion Kanjuruhan Malang. Seolah-olah tidak ada empati dan tidak ada rasa kemanusiaan mereka seperti reptil yang kepalanya hanya diisi oleh nafsu belaka. Kita melihat bagaimanapun juga manusia-manusia di belakang Anis Baswedan ini memang merupakan orang-orang yang Aji Mumpung dan tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak heran loh kalau manusia bermasalah mendukung manusia bermasalah. Surya Paloh menjadi orang yang mengatakan bahwa Anis adalah pemimpin the best. Saya kira yang terbaik dari mana? Sampai sekarang saya bingung yang dikatakan terbaik itu terbaik dari versi apa. Kalau sesama manusia mungkin tidak ya. Dan setelah dideklarasi dan mangkat dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Lovebird ini keluarin duit banyak-banyak untuk keliling di Indonesia. Mempromosikan Anis Baswedan, si manusia yang merupakan produk rasisme di DKI Jakarta. Medan adalah daerah di Sumatera Utara yang juga memenangkan politik identitas. Merkati Pilkada DKI Jakarta pada saat itu, Pilkada Sumatera Utara juga panas dan penuh dengan isu politik agama, suku, ras, dan antar golongan. Saat itu, Edi Rahmayadi yang bertanding dengan Jarot Saiful Hidayat. Isu-isu rasisme dimunculkan dan Jarot Saiful Hidayat menjadi korban dua kali isu sara. Yang dihajar ke dirinya. Sumatera Utara adalah provinsi yang radikalisme yang juga begitu berpengaruh. Bahkan tanpa melihat terekam jejak, mereka memilih Edi Rahmayadi dan pasangannya. Hanya berdasarkan agama. Abdul Somad pun mengatakan saat kampanye bahwa mereka membawa-bawa suku agama, ras, dan antar golongan. Makanya, ketika Aris Baswedan kesana, saya sudah gak heran karena memang mereka sedang mencari basis masa radikal yang banyak untuk memberikan teror kepada masyarakat Indonesia. Kenapa Aris Baswedan tidak ke Aceh atau tidak dikirimkan oleh Nasdem ke kampung halapanya Suryapaloh? Karena di Aceh sendiri kita tahu bahwa ada beberapa sistem pemerintahan yang berlaku, di bukan hanya sistem demokrasi. Ada semacam otonomi khusus buat mereka sehingga mereka disebut dengan daerah istimewa. Diberikan kebebasan yang lebih untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi kalau Aris Baswedan melakukan pencitraan murahan di Aceh, seperti masih belum waktunya. Kita tahu bahwa Sumatera Utara adalah satu tempat yang banyak Kristen-nya juga. Tapi radikalisme masih terbukti menang di sana. Ada teman saya yang datang dari sana dan Kristen, namun memilih Edi Rahmayadi karena katanya Edi akan lebih santui kepada orang-orang pebisnis di sana. Jadi bukan hanya mencari basis radikalisme, menurut saya Anies Baswedan sedang mencari basis orang-orang yang bisa diberikan keringanan bisnis ketika dia menjadi pemimpin dan itu sangatlah berbahaya. Karena dengan demikian rakyat, rakyat yang seharusnya dipikirkan menjadi terlantar. Contohnya di DKI Jakarta juga sudah menjadi bukti yang sangat amat kuat kok. Awalnya ngebacot, ngebela.